Saudara warga terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang meninggalkan posko pengungsian pada minggu kemarin. Para pengungsi ini akan tinggal di kontrakan sementara selama 3 bulan ke depan. Para pengungsi mulai mengemas barang-barang pribadinya di posko pengungsian untuk pindah ke kontrakan sementara. Salah satu warga terdampak, Rizal, mengatakan warga mendapat bantuan dana dari pemerintah untuk mengontrak selama 3 bulan. Rizal berharap korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang segera mendapatkan tempat tinggal permanen dan ganti rugi terkait pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Untuk sementara dipindah, barang-barang dipindah ke kontrakan gitu ya. Untuk sementara dari pemerintah juga mendekasi cuma 3 bulan gitu. Untuk sementara. Untuk yang barang-barang ini, untuk sementara semua dipindah ke kontrakan. Orang-orangnya masih di sini. Masih hari minggu sudah pindah dari tempat di sini.